Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro, dimanapun saudara berada, kembali bersama kami dalam acara Treasure Out of Darkness. Dan kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan diri dulu, saya Dini Hilton, saya berasal dari Victory Outreach, Bandung, Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, dimana Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar isi hatimu, mendengar filmanmu. Dan juga buat malam hari ini dimana Sobat Maestro boleh Kau berikan kesempatan untuk boleh mendengarkan isi hatimu Tuhan. Terima kasih, nyatakan kuasamu, nyatakan musizatmu. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, karena kami percaya melalui acara pada malam hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke baik, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya setiap umat manusia, setiap umat percaya, Tuhan nyatakan kasih karunianya kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang kasih karunia, Kita buka dulu di Alkitab, di ayat firman Tuhan, di Efesos 2 ayat 8. Efesos 2 ayat 8 demikian firman Tuhan dikatakan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pada prinsipnya, kasih karunia itu adalah 100% pemberian Allah. Ya, 100% pemberian Allah. Kasih karunia itu adalah 100% pemberian Allah. Pemberian adalah hadiah yang diberikan tergantung dari sang pemberi. Kalau kita bicara pemberian, artinya adalah hadiah yang diberikan tergantung sang pemberi. Jadi yang kasih itu, mau kasih atau tidak, ya itu namanya hadiah. Dan juga di keluaran 33 ayat yang ke-19 dikatakan, Aku akan melewatkan segenap gemilangku dari depanmu, Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, Dan mengasih siapa yang kukasihi. Artinya, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti yang tadi saya katakan, pemberian itu adalah mutlak tergantung si pemberinya. Ya, jadi artinya kasih karunia itu mutlak terserah Tuhan. Tidak bisa ditentukan oleh apapun dan siapapun. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita bisa menarik kasih karunia Tuhan? Nah seringkali kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sebagai umat percaya, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, Kita benar-benar membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jadi seringkali kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya seperti yang tadi saya sampaikan, Bagaimana kita bisa menarik kasih karunia Tuhan? Karena kita butuh kasih karunia Tuhan Dibutuhkan kerendahan hati untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan Jadi untuk bagaimana kita bisa menarik kasih karunia Tuhan Sangat dibutuhkan kerendahan hati untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan Karena hanya kerendahan hati yang dapat menarik kasih karunia Tuhan Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa menarik kasih karunia Tuhan Oleh sebab itu dibutuhkan satu kerendahan hati Untuk kita bisa menarik kasih karunia Tuhan Ada salah satu ayat firman Tuhan yang membuktikan Kasih karunia Tuhan turun pada saat ada kerendahan hati dan permohonan Kita buka di Matius 15 Ayat yang ke-22 sampai dengan 28 Saya bacakan demikian firman Tuhan Ayat yang ke-22 Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Ayat 23 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Ayat 24 Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Ayat yang ke-27 Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Kalau kita lihat sejarah orang kanaan Dan kita baca dikeluaran adalah orang-orang yang berdosa Yang amoralitas Penyembahan berhala Suka korbankan anak Ayat 22-24 Dibilang perempuan itu sudah diusir Perempuan kanaan itu sudah diusir Ditolak Sudah diusir Ditolak Kalau kita baca tadi ayat 22-24 Dia sudah diusir Sudah ditolak Padahal dia lagi dalam masalah Karena anaknya kerasukan setan Dan menderita Mungkin serai manusia Ketika kita sedang dalam keadaan masalah Kita ditolak Kita diusir Mungkin sama manusia kita akan Emosi kita Keluar Kita tidak bisa yang namanya Merendahkan hati kita Tapi Di firman Tuhan dikatakan Perempuan ini Ketika sudah ditolak Diusir Dia tetap ayat yang 25 Tetapi respon dia benar Walaupun sudah diusir dan ditolak Dia tetap rendah hati Ya ayat 25 Tetapi perempuan itu mendekat Dan menyembah Dia sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Dia punya respon yang benar Walaupun sudah ditolak Diusir Dia tetap datang kepada Tuhan Dengan penuh kerendahan hati Responnya dia benar Bukan soal benar atau salah Tapi respon Ketika respon kita benar Saya percaya hasil kita pun benar Ya Walaupun sudah diusir dan ditolak Dia tetap rendah hati Dan mendekat Dan menyembah Yesus Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Dan ini adalah Sikap hati yang luar biasa Kalau saya lihat Dari ayat ini adalah Sikap hati yang luar biasa Dimana Ketika kita sudah ditolak Sudah diusir Bahkan mungkin tidak dianggap Tapi tetap terus datang Dengan penuh kerendahan hati Memohon Ya Kalau kita tahu Arti menyembah Ya Adalah tersungkur Dan sujud ke tanah Ya Di ayat 25 Juga dikatakan Tetapi perempuan itu Mendekat dan menyembah Dia sambil Berkata Tuhan tolonglah aku Ya Dibilang Tuhan tolonglah aku Arti dari kata menyembah Itu adalah Tersungkur Sujud ke tanah Dengan kata lain Wanita ini datang Kepada Yesus Merendahkan dirinya Memohon sambil Tersungkur Sujud Ke tanah Ya Dan ayat yang ke 26 Sampai 27 lagi Dibilang Dia lebih lagi Merendahkan dirinya Dikatakan Benar Tuhan Anjing itu Makan lemah-memah Yang jatuh Dari meja tuannya Ya Benar Tuhan Ya Anjing itu Memakan lemah-memah Yang jatuh Dari meja tuannya Dia tetap terus Responnya Dia adalah benar Tetap rendah hati Di saat dia Merendahkan dirinya Benar-benar rendah Sehingga menempatkan dirinya Di level yang rendah Dari anjing Menempatkan dirinya Yang lebih rendah Dari anjing Maka saat itu juga Kerendahan hati wanita itu Menarik kasih kerunia Jadi pada malam hari ini Kita belajar tentang Kerendahan hati Ternyata Ketika kita mengambil Sikap rendah hati Maka rendah hati itu Akan menarik kasih kerunia Tuhan Apapun situasi kita Pada malam hari ini Apapun masalah kita Walaupun kita Dikucilkan Walaupun kita Ditolak Kita tidak Diterima Kita dijelek-jelekan Ya Tapi pada saat Kita tetap terus Rendah hati Tetap terus rendah hati Respon kita benar Maka itu akan Menarik kasih kerunia Tuhan Dalam hidup kita Maka saat itu juga Kerendahan hati wanita ini Menarik Kasih kerunia Tuhan Ya Pada saat kita terus hidup Dalam rendah hati Dalam kerendahan hati Maka kasih kerunia Tuhan Akan terus menyertai hidup kita Karena selama kita hidup Kita memang butuh Kasih kerunia Tuhan Tanpa kasih kerunia Kita tidak bisa seperti ini Tanpa kasih kerunia Kita tidak bisa menikmati Berkat Tuhan Tanpa kasih kerunia Kita tidak bisa Hidup Dalam Kelimpahan Dalam berkat Tuhan Tidak bisa hidup Dengan kesehatan Yang Tuhan kasih Sampai dengan saat ini Dan ayat 28 Dibilang Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah Kepadamu Seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu Juga anaknya sembuh Ya Ketika kita penuh Dengan kerendahan hati Maka itu akan menarik Kasih kerunia Tuhan Pada saat kasih kerunia Tuhan turun atas kita Maka musisa terjadi Ya kan Jelas sekali Di ayat 28 Dibilang Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu Juga anaknya sembuh Tidak perlu Anaknya ditumpang tangan Oleh Yesus Tidak perlu Anaknya didoakan Langsung oleh Yesus Tapi sikap hatinya Seorang ibu ini Benar di hadapan Tuhan Rendah hati Rendah hati Tersungkur Di hadapan Tuhan Menyembah Tuhan Maka ketika kita Rendah hati Maka ketika kita punya Sikap yang rendah hati Menyembah Tuhan Tersungkur Di hadapan Tuhan Maka Musisa terjadi Saya percaya Setiap kali Musisa terjadi Dalam kehidupan kita Pasti diawali Dengan penuh Kerendahan hati Ya Jadi Tuhan Tidak peduli Masa lalu kita Seperti apa Sebesar apapun Dosa kita Asal kita mau Minta ampun Sama Tuhan Dan bangkit Dan juga Mau rendah hati Saya percaya Musisa terjadi Musisa terjadi Pada saat kita Mau rendah hati Karena Tuhan Fiman Tuhan Katakan juga Tuhan gak lihat Berapa kali kita jatuh Yang Tuhan melihat Adalah berapa kali Kita bangkit Jatuh satu kali Bangkit dua kali Jatuh tiga kali Bangkit empat kali Jatuh lima kali Bangkit enam kali Dan itu yang Tuhan Mau Tapi dengan apa Dengan penuh Kerendahan hati Memohon ampun Memohon belas Kasihan Tuhan Dengan penuh Kerendahan hati Orang kanaan Orang yang berdosa Wanita ini adalah Orang yang berdosa Karena di orang kanaan Yang amoralitas Penyembahan berhala Tetapi Tuhan Mau menyatakan Muzisatnya Tuhan gak lihat Dosa kita Tapi Tuhan Lihat kerendahan hati Kita dan permohonan Ampun Akan dosa-dosa kita Ketika kita Datang sama Tuhan Memohon ampun Akan dosa-dosa kita Minta belas Kasihan Tuhan Datang dengan penuh Kerendahan hati Saya percaya Muzisat terjadi Muzisat terjadi Kalau kita butuh Kasih karunia Tuhan Mari kita belajar Seperti wanita Kanan ini Karena saya percaya Kita semua Membutuhkan Kasih karunia Tuhan Kita semua Sobat maestro Dimantapun Sobat preso berada Membutuhkan Kasih karunia Tuhan Membutuhkan Pertolongan Tuhan Membutuhkan Muzisat Tuhan Membutuhkan Campur tangan Tuhan Dalam setiap situasi Dan keadaan kita Tapi Yang paling penting Kita Punya Kerendahan hati Di hadapan Tuhan Karena kerendahan hati Akan mendatangkan Kasih karunia Dan kasih karunia itu Akan mendatangkan Muzisat Rendah hati Menghormati Hadirat Tuhan Full respect Maksudnya penuh Dengan penghormatan Kepada Tuhan Berlutut Bersujud Itu adalah Bukti kerendahan hati kita Nah Seringkali Hal sepele aja Seringkali ketika kita Ibadah Di gereja Pada saat Ibadah berjalan Atau mungkin pada saat Fiman Tuhan Disampaikan Kita gak ada Sikap rendah hati Sama Tuhan Gak ada sikap Menghormati Sama Tuhan Main handphone Ngobrol Ya Bercanda Ya Tidak ada Apa ya Tidak ada sikap Menghargai Tuhan Dan itu Adalah Bukan rendah hati Nah sikap-sikap Seperti itu Itu salah satu Contoh kecil aja Menurut saya Sikap seperti itu Yaitu akan Menjauhkan kita Dari Kasih karunia Tuhan Ketika kita jauh Dari kasih karunia Tuhan Berarti kita juga Jauh dari berkatnya Tuhan Dan saya percaya Kita semua Butuh berkat Tuhan Kita semua butuh Kasih karunia Tuhan Orang-orang seperti kita Kita adalah orang yang selalu butuh Kasih karunia Tuhan Setiap hari Kita adalah orang berdosa Kita adalah orang yang Benar-benar Membutuhkan Kasih karunia Tuhan Karena kita orang berdosa Setiap hari Ya Setiap hari kita butuh Kasih karunia Tuhan Masa lalu kita Gaya hidup kita Sakit Ya Semua itu Butuh muzizat Semua itu butuh biaya Kalau kita masih ada Sampai dengan saat ini Itu adalah muzizat Yang Tuhan kasih Kalau kita masih bisa hidup Sampai dengan saat ini Masih bisa menikmati berkat Tuhan Itu adalah Bukti muzizat Tuhan Ya Itulah bukti kasih karunia Tuhan Saya mau bersaksi sedikit Tentang kehidupan saya Saya benar-benar Mendapatkan kasih karunia Tuhan Yang luar biasa Beberapa tahun yang lalu Saya mengalami sakit Ada pecah Pembuluh darah saya di otak Dan Saat itu harus di operasi Dan saya terlambat Melakukan operasi Jadi kalau secara kedokteran Mungkin sudah Harusnya Saya sudah meninggal Karena terlambat Untuk di operasi Atau minimal pun Kalau bisa di operasi 50-50 Hidup atau mati Atau minimal Saya stroke Atau yang paling kecil lagi Ada gangguan di mata saya Tapi puji Tuhan Saya mendapatkan kasih karunia Tuhan Yang luar biasa Saya dipulihkan Saya disembuhkan Tidak hanya itu Biayanya yang Yang cukup mahal Ratusan juta Bahkan hampir Setengah miliar Saya tidak tahu itu dari mana Dan Tuhan sediakan semua Ketika saya datang Dengan penuh kerendahan hati Saya benar-benar menghormati Hadirat Tuhan Istri saya menghormati Hadirat Tuhan Maka muzizah terjadi Banyak orang yang tidak Saya kenal Datang Memberikan support Ayo ini Ini saya mau bantu Sampai biaya yang sebesar Itu Tuhan sediakan Dan puji Tuhan Sampai saat ini Saya mengalami kesembuhan Saya mengalami muzizah Tuhan Saya mengalami pemulihan Dan kalau secara manusia Itu biaya yang cukup besar Menurut saya Buat saya Tapi Tuhan pulihkan Tuhan bebaskan Keadaan saya Dan itu adalah kasih karunia Lebih baik Kita susah Tapi di dalam Tuhan Daripada kita susah Di luar Tuhan Bayangkan saudara Kalau kita susah Di luar Tuhan Siapa yang bisa menolong kita Bahkan orang lain pun Tidak ada Tergerak hati Untuk bisa menolong Tapi kalau kita Ketika kita sedang Mengalami kesusahan Tapi di dalam Tuhan Orang lain banyak yang Penuh dengan belas kasihan Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan orang itu Untuk ada Rasa belas kasihan Sama kita Jadi saya mengalami Sekali Saya mengalami muzizah Tuhan Luar biasa Saya mengalami muzizah Temui muzizah Selama hidup saya Bahkan saya pernah mengalami Saya Pembergakan jantung Dan Tuhan pulihkan keadaan saya Saya hampir Empat Hampir lima bulan Tidak bisa tidur Tapi Tuhan pulihkan Sampai kurus kering badan saya Tapi saat itu Saya hanya terus berharap Sama Tuhan Saya hanya rendah hati Sama Tuhan Setiap malam Saya tidak bisa tidur Setiap malam Saya melihat anak istri saya tidur Saya tidak bisa tidur Tapi saya hanya Berharap sama Tuhan Saya hanya datang Dengan penduk rendahan hati Tuhan Hanya engkau Harapanku Dan puji Tuhan Tuhan pulihkan keadaan saya Dan sekarang saya bisa ada Sampai saat ini Semua karena kasih karunia Tuhan Dan muzizah Akan Tuhan nyatakan Kepada orang yang rendah hati Muzizah akan Tuhan nyatakan Kepada orang yang sungguh-sungguh Menghormati Hadirat Tuhan Jadi jangan main-main Dengan kasih karunia Tuhan Yang sudah Tuhan berikan sama kita Jangan kita anggap remeh Ah udahlah Nanti juga ada kasih karunia Tuhan Lagi Ah udahlah Bikin salah lagi Nanti juga diampuni lagi Dosa kita No Jangan pernah main-main Dengan kasih karunia Tuhan Ya Karena Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pencembur Ya Di Yaakobus 4 Ayat yang 10 Dikatakan Rendahkanlah dirimu Di hadapan Tuhan Dan ia Akan meninggikanmu Artinya kita harus Merendahkan hati kita Merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Supaya Tuhan meninggikan kita Ya Ketika kita merendahkan Hati kita di hadapan Tuhan Tuhan meninggikan kita Siapapun manusia Tidak bisa Menjatuhkan kita Kalau Tuhan Mau kita terus naik keangkat Tuhan akan bawa kita terus naik keangkat Tapi kuncinya adalah satu Rendah hati Ketika kita rendah hati Maka kasih karunia akan terus Tuhan Nyatakan dalam hidup kita Dan pada malam hari ini Sobat Maestro Dimanapun Sobat Maestro berada Saya hanya mau mengingatkan kembali Mari Kita bangkitkan kembali Roh yang benar-benar Mau menghormati hadirat Tuhan Bukti orang yang rendah hati Adalah orang yang mau menghormati hadirat Tuhan Menghormati hadirat Tuhan Di dalam hal apapun Ketika kita merubah rendah hati Maka kasih karunia akan Tuhan nyatakan Karena kita butuh kasih karunia Tuhan Kita butuh kasih karunia Tuhan Dan malam hari ini Kita belajar tentang kasih karunia Tuhan Jadi Bagi saudara-saudara semua Jemaat Sobat Maestro Dimanapun Sobat Maestro berada Pada malam hari ini Saya menantang Sobat Maestro Untuk minta kembali cinta mula-mula Kita sama Tuhan Minta ingatkan sama Tuhan Kembali Tuhan Memberikan saya roh kerundahan hati Supaya saya mendapatkan Kasih karunia yang selalu Tuhan nyatakan Amin Haleluya Mungkin itu aja yang mau saya bagikan Dan saya percaya kita akan belajar Tentang kerundahan hati Dan Kita akan berdoa Sebelum berdoa Saya mau mengundang jemaat Saya mau mengundang Sobat Maestro Dimanapun Sobat Maestro berada Kalau besok Pada hari Minggu Sobat Maestro tidak Ada tempat untuk beribadah Kami mengundang Untuk dapat beribadah bersama-sama Di Gereja Victoria Outreach Bandung Di Jalan Pungkur Nomor 216B Lantai 2 Gedung Balai Aruna Jam 10 pagi Jadi kami mengundang Sobat Maestro Dimanapun Sobat Maestro berada Kalau besok Tidak ada Ibadah Tidak bergerja Kami mengundang Untuk Sobat Maestro Bisa beribadah bersama-sama Di gereja kami Victoria Outreach Bandung Jam 10 pagi Jalan Pungkur Nomor 216B Lantai 2 Gedung Balai Aruna Nomor teleponnya 0821 1515 9758 0821 1515 9728 Atau 0812 822 36 907 0812 822 36 907 Dan juga Kami mempunyai Rumah pemulihan Victory Home Dimana rumah pemulihan itu Menjangkau Orang-orang yang terluka Yang tertolak Yang terikat dengan narkoba Yang terikat dengan Kenakalan Kriminalitas Yang baru bebas Yang baru bebas dari penjara Kami Menerima mereka Untuk kita bisa belajar Bersama-sama Kita akan melayani mereka Untuk mereka boleh menemukan Tujuan hidup mereka Kami punya rumah pemulihan Victory Home Di Jalan Garuda Nomor 85 Gratis Rumah pemulihan ini gratis Tidak dipungut biaya Kalau saudara ingin tahu Keterangan lebih lanjut Saudara bisa hubungi di 0812 822 36 907 0812 822 36 907 Dan kami juga membuka diri kami Untuk kami bisa mengadakan Seminar edukasi Tentang bahaya narkoba Tentang penyalahgunaan Dan bahaya narkoba Kita akan sediakan Narasumber Kesaksian hidup Dan kami terbuka Untuk sekolah-sekolah Kampus Gereja-gereja Kalau saudara ingin Mengenal Tentang edukasi Bahaya Tentang bahaya narkoba Kami membuka diri Kami siap Untuk mengedukasikan Dan pelayanan kami pun Ini gratis Yang penting Saudara sediakan tempatnya Kita akan datang Kita akan layani Kita akan Membuka Tentang seminar Bahayanya narkoba Dan kami siap Untuk mengedukasi Anak-anak sekolah Anak-anak remaja Bahkan orang dewasa Bahkan orang tua sekalipun Dan kalau ingin Keterangannya lebih jelas Saudara bisa hubungi di 0812 822 36907 0812 822 36907 Demikian Program Treasure out of darkness Yang sudah Kami sampaikan Saya percaya Sobat Maesro Dimanapun Sobat Maesro Berada Bermuda diberkati Melalui firman Tuhan ini Dan Biarlah Kuasa Tuhan Terus bekerja Dalam kehidupan Sobat Maesro Kita akan berdoa Pada malam hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Buat firmanmu Buat jamahan Tuhan Buat kekuatan Tuhan Saat ini Hamba berdoa Dimanapun Sobat Maesro Berada Saat ini Apapun Masalah mereka Situasi mereka Pergumpulan mereka Kalau saat ini Mereka sedang Mengalami Masalah keuangan Masalah sakit penyakit Masalah keterikatan Bahkan mereka Mereka membutuhkan Kasih karunia Tuhan Mari Tuhan Yesus Nyatakan kuasamu Nyatakan Musisatmu Tuhan Nyatakan Kuasamu Bekerja Buat kehidupan Sobat Maesro Turunkan Tuhan Kasih karunia Tuhan Nyatakan Musisatmu Sehingga mereka Boleh mengalami Musisat Engkau Dan mereka Boleh kembali Bersuka cita Karena Hamba percaya Tuhan Kuasamu adalah Kuasa yang hidup Yang selalu memulihkan Membebaskan Dan memberdekaan Setiap umatmu Terima kasih Tuhan Yesus Nah doa-doa kami Kami kembalikan lagi Semuanya ke dalam tanganmu Karena kamu saja yang jadi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Selamat malam Sobat Maesro Sampai ketemu lagi Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Anda baru saja Mendengarkan program Blok Airtime Bersama Gereja Victory Outreach Dalam acara Treasure Out of Darkness Bagi Anda yang membutuhkan Dukungan doa dan konseling Dapat menghubungi 0821-1515-9758 Terima kasih Atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati